Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Banyak cara untuk melakukan pendukaran uang baru, mulai dari jasa pendukaran uang yang bisa ditemui di pinggir jalan, hingga pendukaran secara resmi di bank. Jasa pendukaran uang di pinggir jalan dinilai lebih efektif, karena hanya memilih pecahan yang diinginkan, kemudian membayar jasa sesuai kesepakatan. Ada pula cara memilih menukarkan uang secara resmi di bank untuk mendapatkan uang pecahan terbaru atau edisi terbatas. Caranya sebagai berikut. Pastikan Anda WNI dengan KTP yang sah. Selanjutnya lakukan pemesanan melalui aplikasi Pintar untuk mendapatkan bukti penukaran. Atau juga bisa secara langsung datang ke Bank Indonesia dengan membawa beberapa dokumen. Sementara untuk penukaran secara kolektif, Anda harus mengumpulkan 17 orang WNI berKTP lengkap dengan mengisi formulir penukaran. Nantinya setiap KTP akan mendapatkan jatah sebanyak 100 lembar uang edisi terbatas, seperti pecahan Rp75.000 setiap harinya. Tim Liputan, Ainyos melaporkan. Nah itu dia tadi cara untuk menukarkan uang di bank, biar nanti anak-anak senang nih dapat uang baru dan masih harum. Betul sekali, apalagi sekarang bisa yang tukar uang Rp75.000 ya edisi terbatas bisa menjadi kado hari raya. Nah langsung saja kita lihat secara langsung bagaimana sih proses penukaran uang sudah ada rekan kami, Eti Juwitasari, di salah satu bank di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Eti, bagaimana cara warga untuk bisa menukar uang? Apa saja persyaratannya? Data Wilson dan juga pemirsa, jadi ada salah satu tradisi di momen lebaran adalah bagi-bagi THR. Nah saat ini masyarakat sudah mulai berbondong-bondong datang untuk menukarkan uangnya dengan pecahan yang lebih kecil untuk nantinya dibagikan kepada sanak keluarga, sanak saudara juga pastinya. Pemerintah melalui Bank Indonesia secara resmi tidak melayani penukaran uang secara mandiri, tapi bagi masyarakat tidak perlu khawatir. Karena hal ini dilimpahkan kepada jaringan bank di seluruh Indonesia, salah satunya yaitu di bank tempat saya melaporkan saat ini yaitu Bank Sumsel Bubble. Nah di bank ini sudah diperlakukan aktivitas penukaran uang sejak tanggal 12 April hingga 11 Mei 2021 mendatang. Untuk tahu syarat bagaimana cara menukarkan uang, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nyoman Revita sebagai head tailor di bank ini. Bu, boleh tanya untuk syarat masyarakat menukarkan uang, apa saja sih Bu yang harus dibawa? Syaratnya mudah banget ya Mbak ya, masyarakat bisa menukarkan uang pecahan kecil cukup hanya membawa KTP saja, kartu identitas, pastinya bawa uang tunainya juga ya Mbak ya untuk yang ditukarkan, kepecahan yang lebih kecil seperti itu. Oke Bu, dalam sehari itu ada maksimal uang yang bisa ditukarkan berapa banyak sih Bu? Ada khususnya untuk di Bank Sumsel Bubble, untuk satu KTP itu kita melakukan untuk penukaran maksimalnya itu Rp3.700.000, seperti itu. Dan akan bisa melakukan kembali itu di tiga hari kemudian itu untuk khusus di Bank Sumsel Bubble ya Mbak ya? Oke siap. Terima kasih banyak Bu Nyoman, nah seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Nyoman bahwasannya cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan juga jangan lupa membawa uang pastinya dan sedikit tips untuk masyarakat yang hendak menukarkan uang, harap tidak menggunakan jasa calo, karena selain kita harus menyiapkan tip untuk membayar calo, keaslian dari uangnya juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kembali ke studio, Deta Wilson. Baik, terima kasih E.T. Juwita Sari atas laporan Anda. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini ternyata tidak berlaku bagi petani porang di Madiun, Jawa Timur. Bahkan hingga gini nih, Wilson dan juga pemirsa, mereka menjadi jutawan setelah hasil panennya diekspor ke berbagai negara seperti Cina, Jepang, Amerika, hingga Eropa. Para petani di desa Durenan, kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, kini berbahagia. Sebab saat pandemi, mereka menerima uang hingga 50 juta rupiah, yang merupakan bantuan modal dari perbankan. Total bantuan pun mencapai 5,4 miliar rupiah. Bahkan seorang petani porang mengaku mendapatkan hasil 60 juta rupiah untuk satu hektare lahan. Tanaman porang asal Madiun menjadi andalan ekspor ke luar negeri karena ragam manfaat dan hasil yang alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang membuat Gubernur Jatim Kofifah Intara Parawansa, yang ikut melihat hasil umbi porang dan penyeluruhan bantuan permodalannya. Pasar ekspornya juga tinggi. Oleh karena itu, sebetulnya disiapkan kur sangat besar. Sangat besar. Karena komunikasinya awal dengan saya, kemudian dengan Pak Kadis, kita berharap bahwa akan banyak masyarakat yang tertarik untuk bertanam porang, terutama di daerah-daerah yang tradisi bertanam porangnya sudah bagus seperti Madiun. Porang adalah tanaman umbi-umbian yang tumbuh subur di kawasan tegakan hutan. Untuk mendapatkan hasil yang bagus, porang harus tumbuh alami dan butuh waktu 2 hingga 3 tahun untuk bisa memanennya. Pemirsa warga terdampak gempa berkekuatan 6,1 skala Richter yang melanda Kabupaten Malang masih bertahan di posko pengungsian. Mereka masih mengharapkan uluran tangan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk bantuan membangun kembali rumah mereka yang rusak. Pemerintah Kabupaten Malang bergerak cepat dalam penanganan dampak gempa 6,1 skala Richter yang terjadi 10 April lalu. Selain penanganan korban terdampak gempa, pemerintah setempat juga telah merencanakan membangun tempat hunian sementara bagi para pengungsi. Membantu korban terdampak gempa yang hingga kini tinggal di tenda-tenda, MNC peduli penyerahkan bantuan berupa perlengkapan kebersihan badan kebutuhan kesehatan, susu dan alat tulis bagi anak-anak korban gempa. Bantuan ini diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Malang dan disalurkan langsung kepada warga di Kecamatan Ampel Gading yang terdampak paling parah. Kami telah merespon dengan membantu memberikan beberapa barang-barang yang tentunya harapannya bisa meringankan beban mereka dalam kesehariannya. Pemerjaan pembersihan pembentuan rumah, bantuan TNI Poli ada di Bumung Ratus TNI Poli tiap hari. Untuk perencanaan relokasi sudah tahap perencanaan dan tahap pekerjaan. Selain menyalurkan bantuan, MNC peduli juga melakukan trauma healing bagi anak-anak korban gempa dengan mengajak bermain dan menggambar. Bantuan MNC peduli ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat Indonesia yang berperan aktif dalam membantu sesama. Tim Liputan AINews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang dan butiran es turun di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Kami hadirkan informasinya usai cedah berikut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.